Aqbaltaya ramadhanal khairi musyriqatan Hayyamukal ghurubil ala iwan ni'an Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di atlcmedia.id Dan Facebook Lembaga Studi Islam Terima kasih atas dukungannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina Ma yahdihillahu falamudillalah Wa ma yudlil falamadiyalah Ashadu ala ilaha ilallah wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah Allahumma salih wa salim wa barik anna nabiyyina muhammadin Wa anna alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ilayum middin Thumma ma'ba'd Kaum muslimin dimanapun anda berada Alhamdulillah Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas Kuduah kita, uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW Juga para sahabat Tabi'in, tabi'ut tabi'in Dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah Dalam kesempatan kali ini insyaAllah Kita akan sama-sama Mengkaji tentang Beberapa syariat Islam Yang berkaitan dengan Akhlak mulia Di saat berpuasa Yaitu kita diperintahkan Untuk memperindah akhlak Di saat puasa Bahkan sebenarnya akhlak ini Harus senantiasa Kita lakukan Baik saat puasa Ataupun di luar puasa Baik di dalam Ramadan Ataupun di luar bulan Ramadan Akan tetapi di bulan mulia ini Yaitu di bulan Ramadan Maka akhlak itu akan lebih dibutuhkan Islam memerintahkan kita untuk berakhlak Sebab Di bulan Ramadan yang mulia Kau muslimin Akan melakukan Ibadah puasa Dan Ibadah puasa ini Tidak akan diterima Amalnya Jika Akhlak Seseorang itu buruk Ya Rasulullah S.A.W. pernah bersabda Siapapun yang tidak meninggalkan Perkataan dusta Dan perbuatan dusta Maka Allah tidak butuh Walaupun dia Menahan lapar dan haus Walaupun dia meninggalkan makanan dan minumannya Walaupun dia berpuasa Artinya Tidak ada pahala untuk mereka Yang berdusta Baik dalam perkataan ataupun Perbuatan Maka dari itu kita Diperintahkan Ya Untuk menjaga akhlak kita Di saat berpuasa Dan akhlak ini adalah satu Amelan Yang Ketika ditimbang nanti pada hari kiamat Ini akan menjadi pemberat Daun timbangan kebaikan Bahkan sangat berat sekali Karena itu Rasulullah S.A.W. Bersabda Ma min syai'in Athkalu fil mizan Min husnil khuluk Tidak ada sesuatu Yang lebih berat Timbangannya Selain akhlak yang Mulia Jadi Akhlak yang mulia Ini sangat berat sekali Ketika Ditimbang Ya Maka Nabi kita Muhammad S.A.W. Adalah orang yang Paling berakhlak Bahkan Allah S.W.T Memuji Rasulullah S.A.W. Di dalam Al-Quran Allah berfirman Wa innaka La'ala khulukin azim Sesungguhnya engkau Wahi Muhammad S.A.W. Itu benar-benar Berakhlak Mulia sekali Jadi Rasul Sudah mendapatkan Tazkiah dari Allah S.A.W. Bahwa beliau Adalah orang yang Paling akhlak Akhlaknya sangat Luhur Akhlaknya sangat Besar Itu Rasulullah S.A.W. Dan kita Sebagai umatnya Itu diperintahkan Untuk Mengikuti Meniti Jijak Rasulullah S.A.W. Dan beliau Diutus Itu untuk Menyempurnakan Akhlak Aku ini Diutus Mata-mata Untuk Menyempurnakan Akhlak-akhlak Yang terpuji Kau muslimin Rahimahkumullah Di bulan Yang Mulia ini Kita Diwajibkan Oleh Allah Azzawajalla Untuk Berpuasa Sebagaimana Allah Berfirman Syahru Ramadana Ladhi Unsila Fihi Al-Quran Hudal Linnas Wabayyinat Minal Hudawal Furqan Faman Syahidaminkum Syahra Faliyasum Siapapun Siapapun Di antara Kalian Yang melihat Bulan Yaitu Hilal Di Ujung Syahban Maka Hendaknya Kalian Berpuasa Rasul Sallallahu Di Bulan Ramadhan Itu Meningkat Akhlaknya Meningkat Keluhuran Budi Pekertinya Dikarenakan Rasul Sallallahu Itu Senantiasa Didatangi oleh Jibril Dan Jibril Mengajarkan Al-Quran Kepada Rasul Allah Di setiap Malam Bulan Ramadhan Di setiap Malam Bulan Ramadhan Jibril Mengajarkan Kembali Al-Quran Kepada Rasul Allah Sallallahu Sallallahu Dari Bacaan Al-Quran Tela'ah Dan Juga Pengertian Terhadap Kandungan Ayat Suci Al-Quran Itu Ternyata Menjadikan Pribadi Rasul Adalah Pribadi Yang Berakhrak Luhur Di antara Akhlak Luhur Yang sangat Menonjol Pada Pribadi Rasul Sallallahu Di bulan Ramadhan Yaitu Keluhuran Dalam Kedermawanan Hal ini Perdah Dikatakan Oleh Ibn Abbas Radiyallahu An Ya Beliau Mengatakan Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Aju Wadan Nas Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Orang Yang Paling Dermawan Suka Memberi Bahkan Diriwayatkan Bahwa Tidak ada Satu orang pun Yang meminta Kepada Rasul Kemudian Rasul Mampu Memberikannya Kecuali Rasul Memberikannya Tidak Pernah Menolak Permintaan Ada Seseorang Yang meminta Kambing Maka Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Memberikannya Kambing Yang ada Di antara Dua Bukit Ya Ketika Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Selesai Salat Ya Beliau Langsung Bergegas Keluar Dari Masjid Melangkahi Pundak Pundak Para Sahabatnya Ternyata Apa yang Dilakukan Ternyata Beliau Teringat Setelah Salat Itu Beliau Mempunyai Dinar Atau Dirham Yang Tersimpan Di rumahnya Dan Beliau Enggan Jika Dinar Atau Dirham Tersebut Berlama-lama Di rumahnya Maka Beliau Langsung Membagi-bagikannya Ketermawanan Yang Sangat Luar Biasa Ya Bahkan Sebelum Menjadi Rasul Pun Ketermawan Yang Memang Sudah Mulai Terlihat Ketermawanan Nabi Muhammad S.A.W. Sudah Mulai Terlihat Ketika Menikah Dengan Khadijah Radiyallahu Anha Beliau Memberikan Mahar Ya 20 ekor Untak Mahar Yang Sangat Berharga Sekali Itulah Ketermawanan Rasul Ibn Abbas Mengatakan Rasul S.A.W. Adalah Orang Yang Paling Dermawan Ajwadan Nas Suhul Al-Quran Jibril Al-Quran Menemui Rasul S.A.W. Di setiap Malam Bulan Ramadhan Dan Jibril Mengajarkannya Al-Quran Ini Pertemuan Dua Rasul Di Malam Bulan Ramadhan Bertemu Dua Rasul Yang Mulia Jibril Al-Quran Sebagai Rasul Di kalangan Malaikat Bertemu Dengan Rasul S.A.W. Sebagai Rasul Di kalangan Manusia Jibril Mengajarkan Kembali Al-Quran Mengajarkan Makna Maknanya Cara Membacanya Nah Dari Bacaan Al-Quran Ini Banyak Sekali Ayat Ayat Infak Yang Dilewati Ya Oleh Rasul S.A.W. Yang Dibaca Oleh Rasul Allah S.A.W. Ya Banyak Sekali Ayat Infak Yang Dibaca Oleh Beliau Nah Sehingga Ini Menjadikan Pribadi Rasul Menjadi Pribadi Yang Paling Bermalah Ya Kau Mestimin Rahimah Allah Banyak Komentar Pala Ulama Yang Mencoba Mendalami Ya Kenapa Rasul S.A.W. Meningkat Akhlak Baiknya Terutama Kedermawanannya Di bulan Ramadhan Ya Ya Ada Beberapa Alasan Yang Pertama Ya Karena Bulan Ramadhan Adalah Bulan Yang Mulia Dan Waktu Berinfak Di bulan Ramadhan Adalah Waktu Yang Paling Mulia Sebab Akan Dilipat Gandakan Setiap Amal Soleh Ya Yang Dilakukan Di Bulan Ramadhan Maka Rasul S.A.W. Menambah Kualitas Akhlaknya Menambah Kedermawanannya Ya Menambah Sifat Santunnya Kepada Orang-orang Miskin Menambah Keratan Hubungannya Ya Dengan Kau Muslimin Dengan Karib Kerabat Itu Di bulan Ramadhan Ya Akhlaknya Semakin Meningkat Ya Yang Kedua Dengan Berinfak Di bulan Ramadhan Artinya Membantu Orang-orang Yang Berpuasa Membantu Orang Yang Salat Malam Membantu Dalam Zikir Ya Zikir Karena Mereka Melakukan Ketaatan Kepada Allah Azzawajalla Ya Sehingga Orang Yang Membantu Itu Mendapatkan Pahala Seperti Orang Yang Dibantu Ya Sebagaimana Orang Yang Memberikan Persiapan Perang Pada Orang Lain Itu Akan Mendapatkan Pahala Orang Yang Berperang Jadi Ketika Kita Berinfak Memberikan Sodakoh Kepada Seorang Fakir Miskin Kemudian Dia Menggunakan Infak Yang Kita Berikan Untuk Membeli Makanan Sehingga Dia Kuat Untuk Berpuasa Maka Kita Pun Akan Mendapatkan Pahala Puasa Dari Sang Fakir Tersebut Karena Dia Berkuasa Dibantu Dengan Infak Yang Kita Berikan Orang Orang Yang Tidak Kuat Tenaganya Lemah Dikarenakan Kekurangan Gizi Kekurangan Makanan Kekurangan Minuman Kemudian Kita Berinfak Di Bulan Ramadan Sehingga Orang Orang Menjadi Sehat Menjadi Kuat Dan Mereka Salat Malam Ikut Salat Tarawih Dikarenakan Tenaganya Menjadi Prima Setelah Mendapatkan Infak Yang Kita Berikan Maka Kita Pun Akan Mendapatkan Pahala Solat Malam Dari Yang Mereka Lakukan Maka Rasul 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 Sallallahu Sallam Itu Memperbanyak Infak Di Bulan Ramadan Kedermawan Ini Luar Biasa Meningkat Sekali Alasan Yang Lain Yaitu Allah Ini Sangat Dermawan Kepada Hamba Maha Pemberi Bahkan Allah Menganugerahkan Bulan Yang Mulia Bulan Ramadhan Kepada Para Mbahnya Yang Mana Bulan Ini Adalah Bulan Penuh Rahmat Bulan Penuh Ampunan Bulan Pembebasan Dari Api Neraka Terutama Di Malam Laylatul Qadar Ketika Allah Melipat Gandakan Pahala Orang Orang Yang Beribadah Di Dalam Bahkan Dikatakan Oleh Allah Laylatul Qadri Khairu Min Alfi Syahrin Bahwa Laylatul Qadar Itu Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Ini Pemberian Allah Kedermawanan Allah Subhanahu Wata'ala Kasih Sayang Allah Yang Sangat Luar Biasa Kepada Hambanya Nah Kita Ingin Mendapatkan Rahmat Allah Kita Ingin Mendapatkan Kasih Sayang Allah Kita Ingin Mendapatkan Pemberian Dari Allah Nah Untuk Mendapatkan Itu Maka Kita Harus Menyayangi Manusia Kita Harus Memberikan Sesuatu Kepada Manusia Memberikan Apa Yang Mereka Butuhkan Kita Harus Memaafkan Kesalahan Kesalahan Mereka Agar Kita Dirahmati Dibantu Oleh Allah Dan Juga Dimaafkan Oleh Allah Dalam Sebuah Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Rasul Sallallahu Bersabda Sesungguh Sesungguhnya Allah Menyayangi Hamba Hambanya Yang Penyayang Allah Menyayangi Hamba Hambanya Yang Penyayang Irhamu Irhamu Man Fil Ardi Yerham Kuman Fissama Sayangi Rahmati Orang Yang Ada Di Bumi Nisaya Engkau Akan Disayangi Oleh Allah Yang Ada Di Atas Ya Beri Infak Ya Berikan Orang Orang Miskin Itu Harta Yang Kita Miliki Dengan Harapan Allah Azzawajalla Akan Mengkaruniakan Kepada Kita Ya Rahmat Yang Begitu Luas Ampunan Yang Begitu Luas Al Jazak Min Jinsil Amal Ya Oleh Karena Itu Rasul Sallallahu Sallam Di Bulan Ramadan Itu Sangat Dermawan Sekali Dan Kita Pun Harus Mengikuti Langkah Ini Nah Kenapa Alasan Yang Lain Rasul Sangat Meningkat Kedermawan Di Bulan Ramadan Ya Dikarenakan Ya Ketika Berinfak Di Bulan Ramadan Artinya Menggabungkan Antara Puasa Dan Sodaqoh Ya Penggabungan Antara Puasa Dan Sodaqoh Rasul Berpuasa Dan Rasul Bersodaqoh Ketika Ada Seorang Muslim Yang Berpuasa Dan Bersodaqoh Maka Dia Sudah Menggabungkan Dua Kekuatan Ibadah Besar Ya Nah Dua Ibadah Inilah Yang Akan Memasukkan Seseorang Kedalam Surga Imam At-Tirmidhi Rahimahullah Meriwayatkan Ya Bahawa Rasul Sallallahu Sesungguhnya Di Surga Itu Ada Sebuah Tempat Ada Sebuah Ruangan Yang Bagian Dalamnya Bisa Terlihat Dari Bagian Luarnya Dan Bagian Dalam Bisa Dilihat Dari Luar Bagian Luar Bisa Dilihat Dari Bagian Dalam Kemudian Ada Seorang Arab Badui Arab Perkampungan Dia Berkata Tempat Itu Untuk Siapa Tempat Yang Indah Itu Untuk Siapa Maka Rasul Sallallahu Bersabda Liman Al-Tawab Al-Kalam Tempat Seperti Itu Untuk Mereka Yang Memperbagus Perkataannya Dia Yang Manis Perkataannya Yang Tidak Menyakiti Orang Lain Ketika Berucap Dia Perkataannya Sangat Indah Perkataannya Tidak Penuh Dengan Caliman Al-Tawab Al-Kalam Bagi Mereka Yang Memperindah Perkataannya Wa At-Tam At-Tam Dan Untuk Dia Yang Senantiasa Memberikan Makanan Kepada Mereka Yang Membutuhkan Kepada Fakir Kepada Miskin Memberikan Berasnya Memberikan Lauknya Memberikan Kurmanya Memberikan Bahan Makanan Pokoknya At-Tam Wa Adama Siyam Dan Untuk Dia Yang Senantiasa Berkuasa Terutama Berkuasa Di Bulan Ramadhan Wa Sala Lillahi Billayli Wa Nasun Yam Dan Untuk Dia Yang Salat Karena Allah Di Malam Hari Sedangkan Manusia Manusia Sedang Pada Tidur Disini Ada Penggabungan Yaitu Perkataan Yang Baik Berinfak Yaitu Memberikan Makanan Kemudian Berpuasa Kemudian Salat Nah Orang Yang Mampu Menggabungkan Hal Ini Maka Dia Akan Masuk Surga Nah Di Bulan Ramadhan Kita Harus Pertama Memperindah Perkataan Kita Bahkan Di Awal Tadi Sudah Dikatakan Siapa Yang Tidak Meninggalkan Perkataan Dusta Dan Perbuatan Dusta Maka Allah Tidak Butuh Telah Puasanya Artinya Orang Yang Berpuasa Harus Memperindah Perkataan Kemudian Di bulan Puasa Pun Kita Sudah Berpuasa Dan Memang Berpuasa Kaum Muslimin Berpuasa Dan Di malam Hari Kita Salat Salat Tarawih Tinggal Satu Lagi Berarti Berinfak Nah Kalau Ada Orang Yang Berinfak Di Bulan Ramadhan Artinya Dia Mampu Menghimpun Keempat Kebaikan Ini Dia Mampu Menghimpun Keempat Ibadah Ini Perkataannya Baik Dia Dermawan Dia Puasa Dia Salat Maka Sangat Diharapkan Dia Akan Mendapatkan Surga Mendapatkan Sebuah Bangunan Yang Sangat Indah Yang Sudah Dibangun Oleh Allah Bagian Dalam Terlihat Dari Luar Bagian Luar Terlihat Dari Dalam Nah Kemudian Alasan Yang Lain Kenapa Rasul Sangat Dermawan Di Bulan Ramadhan Dikarenakan Ketika Berinfak Bersadakoh Di Bulan Ramadhan Artinya Dia Menggabungkan Antara Puasa Dan Sedekah Itu Akan Lebih Memberikan Kekuatan Untuk Menghapus Dosa Dan Menjauhkan Seseorang Dari Api Neraka Apalagi Ketika Ditambah Dengan Solat Malam Maka Dalam Sebuah Hadith Rasul Mengatakan Was Wasiyam Mujun Dan Berpuasa Itu Adalah Prisai Prisai Seseorang Dari Api Neraka Dan Dalam Hadith Lain Rasul Mengatakan Ith Ithakun Nar Walau Bisik Tamroh Cegahlah Api Neraka Walaupun Bersodakoh Dengan Separu Kurma Artinya Berpuasa Itu Bisa Menjauhkan Seseorang Dari Api Neraka Dan Bersodakoh Walaupun Dengan Sepasi Kurma Itu Juga Bisa Menjauhkan Seseorang Dari Api Neraka Nah Ketika Seseorang Berpuasa Plus Bersodakoh Artinya Neraka Akan Lebih Jauh Darinya Dan Rasul Sallallahu Sallam Adalah Orang Yang Paling Takut Dengan Neraka Maka Dari Itu Rasul Menggabungkan Dua Ibadah Besar Ini Infak Dan Saum Agar Bisa Lari Dari Api Jahannam Dan Juga Sodakoh Dikatakan Sodaqotu Bahwa Sodaqah Itu Yatutfi'ul Khati'ah Kama Yatutfi'un Naru Al-Hatab Bahwa Sodaqah Itu Bisa Menghilangkan Kesalahan Kesalahan Sebagaimana Air Dapat Ya Memadamkan Api Kemudian Alasan Kenapa Di bulan Ramadan Kita Harus Meningkatkan Akhlak Mulia Terutama Kedermawanan Ya Tentu Orang Yang Berpuasa Ini Tidak Lepas Dari Kekeliruan Dan Kesalahan Maka Kita Harus Meminta Ampun Kepada Allah Dan Menutupi Kesalahan Kesalahan Itu Di antara Cara Agar Kesalahan Itu Ya Ditutupi Oleh Allah Maka Kita Bersadaqah Selalu Sadaqah Ini Bisa Menutupi Kekurangan Kekurangan Selama Kita Berpuasa Dan Maka Di akhir Ramallan Kita Diwajibkan Untuk Membayar Zakatul Fitri Dan Itu Ya Adalah Salah Satu Bentuk Dari Kedermawanan Nah Zakatul Fitri Ini Tujuannya Yaitu Untuk Menutupi Kekurangan Kekurangan Kesalahan Kesalahan Yang Dilakukan Selama Ibadah Kuasa Ya Dan Juga Ada perkataan Dari Imam Ash-Syafi'i Rahimahullah Ya Aku Suka Bila Seseorang Meningkatkan Kedermawanan Di Bulan Ramadhan Karena Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Sallam Ya Juga Karena Kebutuhan Manusia Kepada Perkara Yang Memperbaiki Kemaslah Kemaslah Tanah Mereka Ya Karena Banyak Orang Yang Fokus Untuk Berpuasa Sehingga Terputus Mencari Nafkah Nah Orang-orang Yang Kelebihan Hartanya Itu Itu Bisa Menafkahkan Atau Meninfakkan Sebagian Hartanya Untuk Mereka Ya Kau Simin Rahimahumullah Pada Umumnya Kedermawanan Apapun Di Bulan Ramadhan Ini Harus Meningkat Ya Empati Kita Terhadap Orang-orang Fakir Miskin Ini Pun Pasti Meningkat Ya Kenapa Karena Di Bulan Ramadhan Di Siang hari Bulan Ramadhan Kita Merasakan Hauus Dan Lapar Ya Bagaimana Dengan Orang-orang Fakir Orang-orang Miskin Yang Mereka Jarang Mendapatkan Makanan Dan Minuman Tentu Mereka Akan Sering Mengalami Kehausan Dan Kelaparan Maka Akan Muncul Empati Kita Ya Kemudian Di Bulan Ramadhan Pun Ya Kita Mempunyai Saudara-saudara Yang Sangat Banyak Sekali Ya Di Bulan Ramadhan Ini Adalah Bulan Persatuan Maka Akhlak Kita Adalah Akhlak Bersatu Tidak Saling Memusuhi Antar Muslim Ya Tidak Saling Mendengki Ya Tidak Saling Mencelak Karena Ibadah Kita Sama Seluruh Kau Muslim Di Bulan Ramadhan Ya Baik Di Indonesia Ataupun Di Luar Negeri Ya Dari Ujung Timur Sampai Ujung Barat Maka Mereka Semuanya Berpuasa Artinya Ada Persatuan Ya Disatukan Dengan Satu Ibadah Yang Luar Biasa Yaitu Ibadah Berpuasa Maka Ya Kita Mempunyai Akhlak Yaitu Akhlak Persatuan Ya Untuk Bersatu Sesama Kau Muslim Tidak Boleh Saling Memusuhi Tidak Boleh Saling Menyalahkan Ya Kemudian Di bulan Ramadan Ini Juga Harus Meningkat Akhlak Keberanian Kejujuran Ya Karena Keberanian Dan Kejujuran Ini Termasuk Akhlak Mulia Sebagai Ya Kau Muslim Bahkan Ya Para Kesatria Muslim Mereka Berjihad Fisabilillah Itu Banyak Dilakukan Di Bulan Ramadhan Ya Maka Kita Sebagai Kau Muslim Ya Harus Memacu Diri Kita Untuk Mempunyai Akhlak Yang Mulia Tersebut Ya Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerima Amal Salih Kita Mudah Mudahan Allah Azza Wa Jalla Membimbing Hati Kita Untuk Terus Meningkat Ya Akhlak Kita Sehingga Allah Merahmati Kita Dan Allah Mengampuni Dosa-dosa Yang Kita Lakukan Wallahualam Mohon Maaf Atas Segala Kekorangan Subhanaka Allah Marabbana Wabihamdik Ashadu Ala Ilah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Amal Al-Fatihah Allah Al-Fatihah Villiers remembering Su uru Al-Fatihah